Intro Upaya pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk menata pergerakan ekonomi daerah khususnya di wilayah perkotaan terus digencarkan Bupati Speyan Bidane salah satunya dengan memfokuskan seluruh alat transportasi baik roda 2 dan 4 agar difokuskan pada satu titik yaitu di terminal pasar kotok Sibil hal ini menurut Bupati dimaksudkan agar terkotok kontrol baik lebih khusus agar para penjual yang datang dari berbagai tempat tidak berjualan sembarangan di sepanjang kota Oksibil namun terfokus di satu titik untuk mendukung hal ini masyarakat diminta menaati aturan yang ditetapkan Bupati dan Dinas Teknis kepada seluruh sopir taksi pedesaan dan tukang ojek baik orang asli maupun pendatang semua pergerakan kendaraan berroda 4 harus bermula dari terminal pasar sentral dan supir taksi dilarang untuk tidak menurunkan penumpang untuk jualan di tenggir jalan protokol jadi besok itu mama-mama yang jualan dari Okaom dari Seram atau dari Iwur itu tidak turunkan sana langsung ke pasar termasuk jualan-jualan yang jualan tempat jualan ikan atau babi dan lain-lain itu tidak jual di di ganggang disana semua disini di arahkan ke sini ya termasuk pinang-pinang juga dipusatkan disini supaya perputaran ekonomi berputar supaya ke depan kita atur ada kontribusi kita bikin asfal bikin listrik semua ini kamu makan gratis tidak ada yang gratis apalagi yang datang dari kota-kota disana sudah tahu dong disana itu tidak pernah orang ini harus bayar listrik bayar air bayar sampah jadi harus begitu ini kota jadi kita akan tertibukan hari ini juga kita tunjuk ke pola pasar jadi mulai hari ini semua tidak jualan di sepanjang jalan protokolor sana dari Kota Oksibil Jurnalis Akuino Ningdane melaporkan selamat menikmati selamat menikmati